Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya mama ina Kali ini mama ina mau bikin Jenang ketan kukus ya bunda Jadi kita gak perlu capek-capek Ngaduk Kita bikin Jenang ketan kukus Dengan menggunakan santan instan Ini simple banget mudah sekali Bisa untuk Oleh-oleh bisa juga untuk Sajian lebaran ya Disini udah ada 3 saset santan instan 1 sasetnya 65 ml Kalau bunda ada Kotaan 200 ml bisa pakai Satu kotak ya Lalu disini ada gula aren Saya menggunakan gula aren Kalau bunda gak ada bisa pakai gula tepuk Ataupun gula Lapa ya Ini saya menggunakan gula aren Biar hasilnya nanti lebih gelap 250 gram Lalu 200 ml air 2 lembar daun pandan yang udah saya iket Setengah sendok teh garam Nah langkah pertama kita siapkan Untuk bikin jenangnya itu Untuk santan gulanya ya Nah ini biar cepet gulanya akan sedikit Saya sisir Ini gulanya udah sedikit saya sisir ya Kita masukkan gula Air Daun pandan Garam Dan santan Ini nanti udah kurih bunda Adonan gula santan segini Untuk tepung 300 gram Saya aduk Dan kita rebus Sampai gulanya ini mencair dan mendidih Sampai diaduk-aduk ya Biar si santannya juga Tidak pecah Jadi lumayan tempah ya Santannya ini Ini santan gulanya udah mendidih Tapi gulanya belum larut semua Kita terus tunggu sampai gulanya Ini benar-benar larut semua Kayaknya ini gula udah benar-benar larut ya Nggak ada gula yang menggumpal Udah cukup Selanjutnya saya sisikan dulu Kita hilangkan wakanasnya Nanti setelah hangat Kita bikin adonan Kita campurkan ke tepungnya Setelah gula santannya udah hangat Ini udah nggak panas banget Selanjutnya untuk bahan tepungnya Saya variasikan Tiga macam ya ini bunda Untuk tepungnya Tapi ini yang utama Tetap tepung ketan Banyaknya tepung ketan 150 gram Lalu tepung beras Kita menggunakan tepung kemasan semua 75 gram Tepung kanji 75 gram juga Lalu kita akan adonan Kita jadikan satu Dalam wadah semua tepungnya ini Ketiga tepung Saya akan aduk Lalu untuk gulanya Kita saring ya Langsung aja ini dimasukkan semua Sambil disaring Biar kotoran-kotoran yang ada di gula merah Nggak ikut masuk ke adonan Seperti ini Nah sekalian daun pandannya Kita sisihkan Yang semua ini di daun pandan ya Biar semuanya masuk ke adonan Langsung saja Ini kita aduk-aduk Kalau bunda mau lebih wangi lagi Bisa ditambahkan Satu saset Vanili Atau setengah sendok teh ya Ini saya suka Khas daun pandan aja Jadi enggak saya tambahkan vanili Cukup wangi dari daun pandan Perpaduan daun pandan Santan dan ketan Itu udah mantap banget Bagi saya ya Ini kita aduk terus Sampai benar-benar halus Tekstur adonannya Memang kental seperti ini ya Sampai halus Nah ini adonan udah lumer Udah halus ya Selanjutnya Adonan saya akan pindahkan Ke gelas takar Biar nanti mudah Untuk kita tuang ke Bok ya Ini nanti saya akan Kukus di bok-bok kecil Jadi Lebih ikinis Dan juga Lebih Rapi Kita siapkan Bok dan pengukusan Untuk pengukusannya Udah mendidih ya Airnya Lalu bok-boknya Saya menggunakan Bok Ukuran 200 ml Sudah saya olesi Dengan minyak Boknya Lalu kita susun Boknya Seperti ini Kita susun Dan langsung kita tuang Adonan Kita tuang 2 sepertiga cetakan Atau boknya Selesai kita masukkan Kedalam bok semua Jadi 5 bok ya bunda Selanjutnya Kita tutup Kita kukus dengan api Sedang aja Selama 40 menit Nah ini Udah 40 menit ya bunda Jendang kukusnya Udah matang Tandanya matang itu Kita kukus itu Mengembang Seperti ini Meski ini nanti Kalau Udah dingin Dia akan sedikit Mengempes lagi ya Selanjutnya Bisa kita angkat Setelah itu Kita dinginkan Kalau kita ngukus Dengan api kecil Sedang cenderung kecil ya Itu Permukaan Tidak melembung Bisa rata Seperti ini Jadi apinya Harus sedang Cenderung kecil Ini selagi Masih panas Saya tambahkan Topping wijen Yang sudah saya sangrai Sebelumnya ya Jadi wijennya Bisa nempel Sudah cukup Kita biarkan Benar-benar dingin Bunda Jenang Kukus Boknya Udah Dingin ya Selanjutnya Akan saya keluarkan Dari Bobnya Yang satu Nah Dikeluarin Mudah Bisa dipotong Penyal Lentur Empuk Dan gurih Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Tidak perlu Capek-capek Mengaduk Dikukus pun Menjadi jenang Dodol